Malam hari ini kita bercerita, membahas tentang peristiwa yang terjadi di langit ketiga dalam satu amalan manusia. Jadi malaikat ini, malaikat hafadah saudara, bawa amal kita naiklah dia ke langit pertama. Malam lolos di langit pertama, artinya selamat. Dipuji-puji oleh malaikat langit pertama, ini amalan cakep, bagus, luar biasa. Solatnya dipuji, banyaknya luar biasa solat sunnah yang dia kerjakan. Kobliyah subuh 2 rukaan, Kobliyah dohor 4 rukaan, Bandiyah dohor 4 rukaan, Kobliyah asal 4 rukaan, Kobliyah maghrib 2 rukaan, Bandiyah maghrib 2 rukaan. Kobliyah isya 2 rukaan, Bandiyahnya 2 rukaan, 22 rukaan jumlah Kobliyah baghdiyah yang Nabi ajarkan dikerjakan oleh dia. Belum lagi Tuhan, solat isyaraq, belum lagi solat wintir, banyak dia mengerjakan solat. Termasuk juga puasa sunnah, subhanallah senen kamis, ayamun bid tanggal 13, 14, 15, saban bulan dikerjakan. Belum lagi Arofah, belum lagi Tasu'a, Asura, Raja, luar biasa amalan ini orang. Sedekah jangan ditanya begitu. Gemarnya luar biasa, sedekahnya dia. Termasuk sedekah kalau ada orang hajarkan, apa tuh, yang di atas panggung tuh. Oh nyawet itu. Begitu, ini sedekahnya luar biasa. Pokoknya amalannya cakep. Naik langit pertama dipuji, langit kedua pun sama. Malaikat di langit kedua muja-muji, subhanallah. Oh, ini amalan orang. Solat sunnah sebanyak ini luar biasa. Dipuji dia. Ama malikat langit kedua, dikawal. Saking istimewanya ini amalan. Ampelah naik ke langit ketiga. Inilah materi kita. Naik langit ketiga. Saat naik langit ketiga, itu security door-nya bunyi. Checkpoint-nya. Jadi kalau ada presiden itu, datang ke tempat kita, ada pintu khusus. Jadi kalau bawa benda-benda tajam bakal bunyi. Benda-benda khusus, itu kayak di bandara begitu. Bunyi. Nid, nit, nit. Begitu. Bandara itu. Buka lagi, diperiksa. Sendalnya copot. Mundur lagi. Sendal copot. Masuk lagi itu. Orang itu di bandara. Bunyi lagi. Nit, nit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qad qala al imamul ghazali. Rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi barakatil ulumi. Wa ghafar lahu wa lima shaykhihi wa lima shaykhina amin. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Halaman lima shaykhina amin. Wa tas'adul hafadhutu bi amalil abdi yabtahiju nuran. Min sadaqatin wa sallatin wa siyamin qad a'jabal hafadhuta. Naiklah malaikat hafadhutu itu. Dengan membawa amalan seorang hamba Allah. Yabtahiju berkilau-kilau amalan itu nuran dari segi cahayanya. Min sadaqatin amalannya berupa sadaqah. Wa sallatin solat wa siyamin dan puasa. Qad a'jabal hafadhuta yang sungguh. Menakjubkan amalan itu pada malaikat hafadhuh. Fayu jawizu nabihi ila sama'i thalisati. Maka melewati lah malaikat hafadhuh. Dengan membawa amalan itu menuju langit yang ketiga. Maka berkata kepada mereka oleh malaikat yang ditugasi dengan langit ketiga. Berhentilah kalian. Pukulkan oleh kalian dengan ini amalan pada wajah pelakunya. Anamalakul kibri. Adapun aku iaitu malaikat yang jagain sombong. Amarani rabbi anla ada'amalahu yujawizuni ila ghairi. Telah memerintahkan padaku oleh Tuhanku. Agar bahwa tidak membiarkan aku akan amalannya. Melewati amalan itu akan daku kepada selain ku. Innahu kana yatakabbaru ala naswi majalisihim. Sesungguhnya dia yaitu adalah dia. Yaitu bertakabur sombong atas manusia. Fih majalisihim di majalis-majalis mereka tempat-tempat duduk mereka manusia. Saudara-saudara sekalian jamaah masjid jamin ala pror yang mulia. Malam hari ini, kajian kita masih meneruskan hadith yang amat sangat panjang. Diriwayatkan oleh Imam Ibnul Mubarak. Di dalam kitabnya Az-Zuhud Warraqaiq. Daripada tabi'in besar namanya Khalid bin Ma'dan. Khalid bin Ma'dan dari gurunya namanya Mu'ad bin Jabal. Gurunya tentu dari Rasulullah s.a.w. Minta diajarkan satu hadith. Yang dengan satu hadith itu. Sudah cukup untuk membuat hidup penuh bahagia. Di dunia, di kubur dan di akhirat. Akhirnya Rasulullah s.a.w. bercerita bahwa sebelum langit dicipta, bumi dicipta, Allah cipta dulu malaikat. Yang memiliki misi khusus. Tugas khusus itu malaikat. Tiap langit ada yang nungguin. Antara langit satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tidak sama. Malaikat itu. Dan saban hari, ibadah yang kita kerjakan ini. Dilaporkan sebagai amalan harian. Nanti ada pelapuran amalan tahunan. Itulah nisku saban. Pelaporan sebuku ganti buku. Tapi ada pelaporan amalan harian. Yang dicatat oleh malaikat Ha'fathor. Malaikat pencatat gerak-gerik manusia. Daripada bangun tidur, sampai tidur kembali. Singketnya, malam hari ini kita bercerita, membahas tentang peristiwa yang terjadi di langit ketiga. Dalam satu amalan manusia. Jadi, malaikat ini, malaikat Ha'fathor, saudara, bawa amal kita. Naiklah dia ke langit pertama. Lolos di langit pertama. Artinya selamat. Dipuji-puji oleh malaikat langit pertama. Ini amalan cakep, bagus, luar biasa. Solatnya dipuji. Banyaknya luar biasa. Solat sunnah yang dia kerjakan. Kobliyah subuh dua rukaan. Kobliyah dohor empat rukaan. Bandiyah dohor empat rukaan. Kobliyah asal empat rukaan. Kobliyah maghrib dua rukaan. Bandiyah maghrib dua rukaan. Kobliyah isya dua rukaan. Bandiyahnya dua rukaan. 22 rupaan jumlah kobliya bangdiyah yang Nabi ajarkan dikerjakan oleh dia belum lagi Tuhan solat isyarat belum lagi solat wintir banyak dia mengerjakan solat termasuk juga puasa sunat subhanallah senin kamis ayamun bid tanggal 13, 14, 15 saban bulan dikerjakan belum lagi Arofah belum lagi Tasu'a, Asuro'a, Rajab luar biasa amalan ini orang sedekah jangan ditanya begitu gemarnya luar biasa sedekahnya dia termasuk sedekah kalau ada orang hajarkan apa tuh yang di atas panggung tuh oh nyawet gitu ini sedekahnya luar biasa pokoknya amalannya cakep naik langit pertama dipuji langit kedua pun sama malaikat di langit kedua muja muji subhanallah ini amalan orang solat sunat sebanyak ini luar biasa dipuji dia ama malaikat langit kedua dikawal saking istimewanya ini amalan ampelah naik ke langit ketiga inilah materi kita naik langit ketiga saat naik langit ketiga itu security doornya bunyi checkpointnya jadi kalau ada presiden itu datang ke tempat kita ada pintu khusus jadi kalau bawa benda-benda aja bakal bunyi benda-benda khusus itu kayak di bandara begitu bunyi nit-nit-nit begitu bandara buka lagi diperiksa sendalnya copot mundur lagi sendal copot masuk lagi orang itu di bandara bunyi lagi nit-nit-nit jam copot bunyi lagi cincin copot kagak jadi masuk lagi nit-nit-nit-nit bunyi sampai baju suruh copot kok udah di copotin semua masih bunyi balik lagi nit-nit-nit masih bunyi celana suruh di copot celana celana panjangnya copot masuk lagi masih bunyi dilihat ada anting di kupingnya suruh copot bunyi masalah udah udah tinggal kaos oblong sama celana pendek masih bunyi juga nit-nit-nit balik lagi itu ribetnya tuh kalau security door bunyi lagi sampai ditelanjangin eh ternyata titipnya dikasih anti ya Allah titipnya pantas aja bunyi muluk begitu ini security door ribetnya lolos dari depan masih ada di dalam kayak begitu di langit sama ini orang langit pertama lolos langit kedua lolos langit ketiga bunyi nit-nit-nit nggak bisa kata malaikat penunggu langit ketiga ini amalan buah udah balik ke bumi buah malaikat puji ya Allah solatnya banyaknya kobliya bakli aja sampai lengkap 22 rukaan belum witir belum duha ada lihat ini amalan puasa senen masa Allah luar biasa bagusnya puasanya ini sedekahnya ya Allah dipuji kata malaikat langit ketiga kagak bisa ini bunyi pintu ini bunyi ini maknanya kagak bisa naik borok langit ketujuh tiga nggak bisa sampai malaikat hafadah bertanya kenapa bukan keamalan ini berkilau-kilau cahayanya solatnya masya Allah puasanya masya Allah sedekahnya masya Allah apa nggak cakep kayak begini orang ini kenapa ditolak begitu malaikat hafadah aja bertanya bingung amal yang begini cakep ditolak kata malaikat langit ketiga saya saya ini adalah malaikat yang dikasih tugas khusus oleh Allah untuk ngecek di hati dia ada sombong apakah ini bunyi berarti dia ada sombong maka Allah tugas saya tidak boleh naik langit ketujuh borok tujuh empat nggak boleh lima enam nggak bisa ini amalan ini nggak bisa naik kenapa dia punya perilaku di hatinya sombong di hati sombong apa itu sombong kibir itu memandang diri lebih hebat dibanding orang lain ada kibir ada sombong di dalam hatinya orang yang sombong itu orang yang bermasalah pada dirinya perlu dikasihani kalau kita ada sombong wassalam yang ibadahnya bagus kayak begitu ditolak apatah lagi kita yang kurang doyan ibadah witir kita Alhamdulillah waktu Ramadan tiga waktu Ramadan selepas Ramadan Alhamdulillah tidak Ramadan Ramadan tiga bukan Ramadan tidak tipis ini yang ibadahnya kayak begini ditolak boleh karena di hati ada kesombongan tidak boleh di hati ada kesombongan itu amal yang tidak naik ke langit makanya kata Nabi dalam hadis yang lain beliau bersabda tidak bakalan masuk surga orang yang di hatinya ada secuil kesombongan tinggi hati ngeremehin orang lain perilakunya ngenyek ngenyek gitu tau ngenyek gak itu orang betawi itu gitu ini sombong sombong gak bisa gak bisa nembus ke langit makanya gak bakalan masuk surga kalau di hati kita ada sombong gak bisa sombong ada yang sombong karena harta ada yang sombong karena ilmu ada yang sombong karena jabatan ada yang sombong karena nasa keturunan macam-macam kalau di hati kita ada kesombongan gak bisa amal kita naik ke langit padahal kita tukang ibadah apatah lagi kalau kita tidak tukang ibadah kagak kagak bisa kalau sombong bahaya sombong menyebabkan amal tertolak bahaya sombong menyebabkan amal tidak diterima coba kita mau disombongin apa yang mau kita sombongin dari diri kita asal kita dari tanah dari mani mani itu jijik jijik lalu berbentuk mani ini pada akhirnya Allah cipta jadi kayak begini mani itu yang jijik tetap aja karena kita jijik kayak begini juga jijik juga mana yang kita buang saban hari ke toilet kotoran kotoran apa emas ya kotoran yang kita buat yang ada dalam perut kita ini emas apa kotoran kotoran yang keluar dari kupik kotoran yang keluar dari mata kalau pagi-pagi itu kotoran yang keluar dari hidung kotoran yang keluar dari mulut kotor darah kita kotor jijik mana yang layak kita sombongin mana orang isinya kotor semua enggak layak untuk orang kayak kita sombong lebih-lebih sombongnya sama Allah kakak mau ibadah dikasih sehat dikasih lancar rezekinya mau ngapain ini yang ibadah di hati ada kesombongan kepada makhluk Allah bahaya bahaya enggak boleh sebelum mandi asal kita dari tanah yang namanya tanah kita injek-injek sabar dari maknanya kita itu rendah enggak layak sombong dari tanah maka orang yang perilakunya sombong patut kita duga karena tanah itu memiliki sifat-sifat kalau orang berperilaku sombong dalam hidupnya patut kita juga dia sumbernya asalnya dari tanah tinggi dari tanah tinggi kenapa tandanya dia sombong sombong kalau orang perilakunya megelit yang kayak begini ini patut diduga asalnya dari tanah sengketa tanah sengketa itu reseh benar enggak begitu kalau orang demennya jajan jajan jalan jalan ke mall asalnya dari tanah abang yang model begitu dari mana tanah abang tanah pengennya jalan-jalan bulu belanja bulu begitu kita kita ini tidak layak sombong apa yang mau disombong tidak andai kita dikasih ilmu dari Allah bukan ilmu kita dikasih harta Allah dikasih jabatan Allah entar jika aku berhenti muka kakak ada yang liring lihat aja pemimpin yang berkuasa nanti kalau berhenti apa dikelulukan sama rakyat apa kakak kita enggak paham enggak layak kita sombong enggak ada yang kita sombongin enggak 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 pantas kita sombong sama orang lain sombong sombong itu indikatornya selalu ngomongnya gue anak 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 gue begitu maka Al-Quran mendidik inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafiru sesungguhnya kami yang menurunkan Quran kami yang menjaganya kenapa Allah bilang kami apa enggak itu menjadi salah persepsi Tuhan banyak kami bukan Allah itu kalau ada karya orang lain dihitung orang itu yang jaga Quran itu yang apal-ngapal Quran yang jaga Quran itu Rasulullah para sahabat yang jaga Quran itu malaikat juga maka yang jaga jaga ini dihitung oleh Allah dihargai dengan sebutan kami kayak kita punya anak jangan ya Allah bang anak abang itu pinter ranking satu mulu anak gue anak gue bini kita kemana kalau kita kita keluar anak kami kami kita begitu kita itu menghilangkan kesombongan ada andil orang lain disitu disebutnya kami kita kita tidak layak untuk sombong tidak ada yang patut untuk disombongi lihat namrud sombongnya kayak apa sampai ngaku jadi Tuhan mampus juga lihat Fir'aun bagaimana luar biasanya gagahnya Fir'aun sombong mati juga maka tidak boleh seorang muslim ada kesombongan maka dalam maulid berzanji sebelum doa itu dijelaskan Rasulullah itu orang yang sangat pemalu dan sangat tawaduh tidak ada kesombongan tidak ada kita tidak boleh Nabi itu orang yang tawaduh makan bareng bareng tidak ada sombong merasa hebat enggak enggak bagi sampai Nabi menyebut muridnya sahabat sahabat itu bahasa kita teman teman enggak bilang anak buah gue sahabat ketawa Tuhan Rasul nyebutnya sahabat Nabi padahal itu anak didik Nabi anak buah Nabi karyawan Nabi tapi tidak Nabi menyebut di anak buah gue enggak sahabat sahabat Nabi ini ketawa buah maka bagaimana biar kita enggak sombong kita harus pandang orang lain setingkat di atas kita siapapun yang kita temui kita ketemu sama bocah bocah kita harus bilang di hati dengan jujur hai bocah di hati kau lebih mulia dibanding saya muliaan kau dibanding saya sebab kau lahirnya belakangan gua udah tahu Tegal Rotan mondar mandir ke Tegal Rotan lu belum lahir sampai sekarang jadi ekce lu belum adek waktu itu belum adek gua udah main begitu dosanya banyakan gue dibanding lu yang dosanya banyak sama yang dosanya dikit muliaan yang dikit maka sama bocah kita sayang kenapa karena dikit dia dosanya lihat habib habib tuh kalau ketemu bayi bocah kecil cium tangan kenapa cium tangan ini kagak ada dosanya begitu tuh cium tangan habib habib tuh akhlak mulianya ketemu bocah kecil dia cium tangan dia cium tangan juga apa lu kagak ada dosanya dibanding gue begitu kalau ketemu sama yang tuaan kita harus kata di hati kau lebih mulia dibanding saya sebab kau lahirnya duluan saya belakangnya lu udah sholat main di alabror gue belum lahir lu udah kenal ramadhan gue belum puasa gue belum puasa lahir aja lu maka ganjarannya banyakan lu begitu maka yang ganjarannya banyak ama yang ganjarannya dikit muliaan yang ganjaran banyak maka ama yang tua kita harus hormat ketemu orang miskin kita bilang di hati kau orang miskin lebih mulia di mata Allah dibanding saya orang kaya kenapa gue sholat lu sholat gue puasa ramadhan lu puasa ramadhan gue main ke diskotik lu kagak kagak punya duit gue judi lu kagak kagak punya duit maka dosanya banyakan gue sebagai orang kaya amal lu di kita maka ama yang miskin kita sayang kalau kita miskin ketemu orang kaya kita harus bilang kau orang kaya lebih mulia dibanding saya sebab kau sholat saya sholat kau puasa saya puasa kau sedekah bantu pondok gue kagak punya duit kau bantu masjid gue kagak kau bantumu sholat gue kagak kau nyantuni yatim gue kagak makam orang kaya hormat ini orang kaya sombong itu saja salah tapi masih mending dimaklumin ini nih udah miskin sombong parah parah begitu mau ngapain begitu itu ketemu orang alim kita bilang hai kau orang alim lebih mulia dibanding saya kau ibadah ada ilmunya kalau saya juga ibadah tapi kurang ilmu kesempatan diterima sama Allah banyakkan lu dibanding gue maka kita hormat sama orang alim kalau kita jadi orang alim ketemu orang bodoh kau orang bodoh lebih mulia dibanding saya sebab saya berbuat dosa tahu peraturan kalau lu berbuat dosa orang tahu peraturan dimaklumin ya banyakkan lu maka sama orang bodoh kudus saya kalau bengkok lempengin begitu kalau salah betul ini hidup namanya ketawaduan bila kita ada kesombongan dalam hati bahaya ibadah kita tak punya nilai jangan kita jangan sampai kita sombong bahaya apalagi sombong urusan keturunan enggak ada manfaatnya kalau bapak kita kiai kita kagak ibadah kagak bakalan kita masuk surga kagak kalau bisa kayak begitu enak orang kaya dia kaya dia makan bapak kita kaya makan kita kita enggak makan ikut kenyang ini bapak kita makan karena duitnya banyak dia ke restoran apa itu namanya tuh telaga sampiran dia makan dua piring kita kagak makan kenapa saya udah kenyang bapak yang makan gitu bisa bisa enggak begitu bapak yang makan kita yang kenyang bisa enggak bila bapak yang makan kita enggak bisa kenyang begitu juga bila bapak kita ibadah kita kagak ibadah kagak ketarik kalau kita pengen kenyang juga makan kalau pengen masuk surga juga ibadah enggak bisa bab gua kiai kagak bisa kita kudu ibadah kudu ibadah Siti Aisyah istrinya Rasulullah itu yang lakinya Nabi Siti Aisyah lakinya Nabi yang namanya laki kan demen nama Bibi benar enggak itu Siti Aisyah enggak mentang mentang lakinya Nabi tidur aja shopping kemana-mana kongko-kongko buangin kutu di gardu kagak boleh baca sejarah hidupnya Siti Aisyah Siti Aisyah ini amaliyahnya diantaranya saban hari puasa kecuali buka lima hari idul fitri idul adha tiga hari sesudah segitu saban hari itu yang lakinya Nabi lah kita bapak kita Nabi bukan buyut kita Nabi bukan engkong kita encing kita Nabi bukan kagak ibadah siapa yang mau nolongin kita begitu tapi nama gue soleh ya nama doa enggak bisa bukan dinam itu yang lakinya Nabi aja ibadah lihat Siti Fatimah bagaimana ibadahnya ya Allah dalam manaqin ahlul bayt ditulis oleh syekh mutawali asya'arawi ulama besar Mesir yang makamnya didakhalia bagaimana itu kehidupan daripada Sayyidah Fatimah Zahra aduh itu yang anaknya yang bapaknya Nabi lah bapak kita Nabi bukan emang si namanya Musa tapi bukan Nabi Musa ini Musa biasa kita kagak ibadah mengapain apa yang mau disombongin gitu gak ada yang mau disombongin gak ada begitu ya Allah gak layak kita untuk sombong gak ada apa yang mau disombongin dari diri kita semuanya pemberian dari Allah begitu hidup sombong amat kalau buat agama aja dikata dia susah tapi kalau buat hawa nafsunya gampang kurban itulah ya Allah dikata kambing mahal tapi ngerokos saban hari dua bungkus tiga bungkus begitu coba boleh tanya tuh yang tukang ngerokos sampurna tuh gak usah tanya dua bungkus tiga bungkus yang sebungkus aja sehari berapa tuh sebungkusnya tuh tiga empat tuh yang dagang tiga empat ribu sebungkus tiga empat ribu kali sebulan tiga puluh hari satu juta dua puluh ribu bener gak satu juta lebih satu juta dua puluh ribu sepuluh bulan apa gak sepuluh juta dua ratus ribu dua belas bulan apa gak hampir tiga belas juta itu buat terokok doang kalau dibeliin kambing tiga belas juta dapat berapa kira-kira kalau di alabror dapat berapa tiga baik tiga tiga malu di hadapan Allah bakal ditanya buat rokok aja mampu tapi setiap tahun ngantri kupon mulu kupon ada gak yang kayak begitu tuh banyak gak yang mana orangnya ngapain malu sama Allah celengin aja celengin hari ini beli rokok sebungkus besok beli rokok lagi sebungkus hari ketiga taruh di kaleng kaleng kongguan itu setahun 4 juta bener gak kan tadi ambil 13 juta lagi 12 aja bagi tiga kan 4 juta itu bisa dapat kambing kalau dia bener gak sombong dia sombong buat rokok aja berapa aja bisa gitu kalau idul adha aja pura-pura merem begitu mau ngapain hidup kayak begini sombong sama dia hidup yang kayak begitu malu am Allah begitu malu beli dah begitu beli begitu yang merokok merokok ini ada yang merokok gak ini gitu malu awas idul adha besok saya tanya musad papat nih ada kurban gak ini di alabron kalau gak ada nih ngaji gak nyangkut nih bisa berhenti nih begitu ini kudu banyak ini begitu masa buat rokok bisa itu lagi sebungkus gimana kalau dua bungkus seharinya apa gak dua enam juta ya Allah sapi gede banget ibu bener gak ya oleh masjid namanya katanya itu yang lu bungkus ya Allah malu sama Allah kalau kita saban tahu ngantri kupon udah begitu nyalain pengurus lagi emang dasar pengurus yang sekarang ini emang sentimen nama gue gue kagak dibagi kupon padahal bininya udah dapet dua masih belum ngakun juga katanya belum dibagi sihan saya pengurus masjid tuh makanya banyak yang kurus kurus disalahin mulu begitu kita ngorban gak ngorban mau apain kita hidup sombong gak mau ibadah mau ngandelin kenapa kita gak depan Allah kalau gak ada bekal ibadah ini menghilangkan kesombongan lebih-lebih sholat wasjud waktarib tempelin jidat anggota tubuh yang paling mulia ditempelin ditempelin di tempat kaki yang kita injek-injek disitulah puncak ketawa Tuhan tempelin banyak sujud sama Allah biar kita gak sombong gak sombong mau ngapain ya Allah kata kita gua jagoan gak percaya sama sakit gigi nangis itu jagoan sakit gigi badan seger bugar kata dia jagoan sama bini digertak merengker kita gak ada hebatnya gak ada ibadah kalau gak ibadah mau ngapain hidup sebab kalau ada kesombongan di dalam hati amal kita kagak naik baru nyampe sama Allah langit ketiga aja ditolak gara-gara kita sombong kibir sombong ini adalah akhlak iblis tidak boleh diwarisi oleh kita dalam Al-Quran wa'idha kulna lil malaikatis juduli adam fasajadu ila iblis aba wastakbaro dia gak mau karena sombong sombong maka kesombongan tidak boleh ada orang yang tinggi hati belum beres dengan jiwa dia dandanin jiwa mengapain hidup badan kayak begini bakal digebukin sama mengkar nakir yang palunya diangkat orang sedunia gak kuat digebukin sama polisi aja sakit kita mengapain gak mau ibadah begitu maka kita gak usah mati-matian mengejar sesuatu yang tidak manfaat kalau mati kita harus mati-matian mengejar sesuatu yang manfaat kalau kita mati salah satunya miliki akhlak tawadu rendah hati rendah hati adalah akhlak rendah hati bukan maknanya kita tidak boleh beli mobil bagus tidak boleh bangun rumah bukan itu itu mau hiasan aja boleh aja saudara kalau saudara kebeli motor NMAX jangan beli legenda 2 jangan NMAX karena kesombongan itu bukan di pakaian tapi di hati kata Imam Syafi'i radiyallahu ta'ala'an hasin thiyabaka mastato'ta fa'innaha zainur rijali biha tu'azz wa tukram wa da'it tahashuna fi thiyabita wa du'an fallahu ya'lamu matu sirru wa taktumu fajadidu sawbika la yadurru ka ba'dama taqwal ilahi wa tattaqi ma tahrumu waratithu thawbika la yadzidu karifatan indal ilahi wa anta abdun mujrim kata Imam Syafi'i baguskan motormu motormu kalau mampu beli yang bagus bagus NMAX NMAX gak apa-apa mobilmu kalau mampu yang bagus bagus apa fortuner fortuner apa lagi rencrucer apa aja mersi-mersi kagak papa fa'innaha zainul rijal itu hiasan orang laki-laki para toko dengan itu kau dimuliakan dengan itu kau diagungkan ente kerja berpartner sama China pengusaha ente naik gojek kagak dipercaya kagak dipercaya dilihat maka kalau ente mau berpartner ini bos ente panggil temen yang punya fortuner bang temenin gue mau nemuin orang lu duduk disini aja ya di depan gue mau masuk dulu ada gak kita masuk itu yang di depan siapa supir supir pada yang punya mobil dia kata supir mobilnya aja fortuner tuh dia percaya dia percaya yang kayak begitu gak apa-apa sudara biar sudara motornya bagus mobilnya gak apa-apa hiasan wadai tahasyuna tinggalin yang jelek-jelek bobon-bobon beli motor legenda 2 pespa butut yang rodanya ada 5 baju compang campi gitu bukan begitu tinggalin yang kayak begitu dengan alasan tawaduk gue tawaduk pakai baju compang campi motor butut jangan Allah tahu apa yang kau sembunyikan apa yang kau nampakkan Allah tahu sombong tidaknya Allah tahu bagusnya kendaraanmu bagusnya pakaianmu tidak tidak menurunkan derajat di mata Allah manakala kau bertakwah kau bertakwah gak apa-apa tapi jeleknya kendaraanmu pakaianmu tidak menambah tinggi derajatnya bila dirimu berlumuran dosa jadi enggak usah pakai baju compang camping sendal cepit merek swalau bawahnya pakai peniti tahu peniti begitu gitu baju compang camping ngelamar kerja di sudirman di tamrin diterima gak kagak bukan begitu kalau pakaian kayak begitu compang camping sendal swalau udah kasih peniti bawahnya biar dikata sufi iya ente sufi sulit finansial apaan apaan sufi apaan sulit finansial gak usah begitu lihat yang pakai map bawa map bawa tas sudirman bawa jas dasi keren duitnya banyak bukan mau ngelamar kerja di di apa namanya sebelah sebelah apa namanya sebelah saya kagak ngerti itu begitu wah apa ini kumpul kumpul jadi anda gak usah takut gak usah enggak apa kayak begitu enggak apa sombong itu adanya di hati sombong itu adanya di hati bukan dipakai bukan itu memodal 2500 2500 ke tukang ketukang jahit motong celana udah surga aja pada 2500 begitu biar celananya kelihatan cingkram begitu begitu bukan begitu sombong itu di hati bukan pada pakaian begitu bukan pada pakaian ada ada orang solat disamping sedina umar ben khotob nunduknya udah kayak wow tau udah begini nunduknya kayak senar senar kayak busur nunduk solatnya ditepuk kamisnya umar dia pundaknya khusuk bukan di leher di hati bukan begitu begitu awat bukan bukan jadi sombong untuk hati bukan dipakaian saudara kalau mampu beli motor beli gak apa-apa handphone rada bagus bagus gak apa-apa beli helm mahalan mahalan gak apa-apa tapi ingat kalau helm mahalan ada biaya lagi berperawatan nitip kalau helm jelek ditaruh aja di pinggiran jani gak apa-apa keren sombong amal gak naik ke langit ketiga apalagi nyampe sama Allah uang kesombongan munculkan ketawaduan itulah akhlak islami mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah kepada kita bersama diberikan oleh Allah akhlak yang baik ketawaduan dan dibuang dari hati kita akhlak-akhlak yang buruk semacam kibir kesombongan tinggi hati dan lain sebagainya amin ya rabbal alamin ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilahkan Allah wa'alaikumsalam orang tua itu siapanya wa'alaikumsalam warahmatullahi 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 tentang faraid warisan perlu diketahui bila mana orang itu meninggal dunia maka seluruh aset dia namanya tirkah kalau orang meninggal dunia seluruh aset dia termasuk sidiknya bajunya sarungnya duit tanah kontrakan apa aja harta benda yang dia punya namanya disebut tirkah namanya bukan warisan namanya namanya tirkah tirkah ini diapakan maka ada tugas dari agama ada lima dari lima saya singkat empat yang satu jarang masalahnya jadi lima sebenarnya tapi saya singkat empat biar gak terlalu panjang kita mengulasnya karena yang pertama adalah hakul mal dizakati apa tidak sebelum wafatnya itu begitu tapi bagian ini saya tidak mau bahas biar tidak terlalu panjang kadang poin satu aja panjang ketika orang itu meninggal disebut tirkah diolah pertama ini hartanya dia dengan cara punya hutang gak dia apakah ama Allah apakah ama manusia itu yang pertama kali harus dicek hutang ama Allah ninggalin puasa gak selama hidupnya ninggalin berapa itu per puasa satu mud satu mud itu 5 per 6 liter biar gampang sekilo lebih dikit jadi kalau sekilo itu kata babamu meninggal umur berapa 70 tahun kapan mulai insab umur 69 berarti enggak puasanya dia dari umur 15 15 kalau 60 aja 45 benar gak jadi berapa itu 49 eh berapa 54 54 tahun 54 dikali 30 begitu ke 30 setahun kan 54 54 tahun kali 30 hari dalam setahun bayar di vidyahin dari duit dia namanya hutang kepada Allah ini udah terus nih terus kedua punya hutang gak sama manusia sama warung sama siapa temennya kalau punya potong dulu lagi buat hutang sama manusia contoh ada orang wafat ninggalin duit 10 miliar banyak apa dikit banyak apa dikit terdulu hutangnya berapa 10 miliar kagak ada warisan kagak ada sebab duitnya cukup buat bayar hutang begitu kayak begitu kalau punya hutang hutang beres masih ada sisa setelah beresin hutang tanya lagi ada wasiam peseng itu tanah yang diparung jangan dijual tanah orang itu bukan wasiat yang kayak begitu begitu tanah yang ada di pondok karya itu kasih masjid al-abrod buat bantu masjid diitung kalau dia wasiat sepertiga yang jadi lebih dari sepertiga seluruh hartanya dia harus persetujuan ahli waris artinya kalau ada wasiat potong wasiat dulu sepertiga 33,5% lah wasiat ketiga biaya kematian kayak kapan nguburin gali gala macem masih ada sisa baru disebut warisan kalau masih ada sisa baru disebut warisan satu purutan berbicara orang meninggal dunia yang ditanya saya harus balik tanya sama bapak kita kalau nanya faro ini panjang calon ahli waris laki-laki ada 15 calon ahli waris perempuan ada 10 totalnya 25 kan panjang jadi tapi saya tidak mengulas satu-satu ini karena bakal panjang langsung pada poin saja saya mau nanya balik karena jawaban saya akan benar dari pertanyaan yang benar bila pertanyaannya tidak benar jawaban ini tidak benar begitu yang meninggal kira-kira orang laki orang perempuan enggak yang punya harta yang laki baik gitu laki kita sebut namanya Ahmad biar gampang begitu namanya Ahmad ah gitu gitu almarhum maka waktu si Ahmad ini wafat saya mau tanya bapaknya dia masih hidup enggak udah meninggal baik waktu Ahmad ini mati ibunya Ahmad ini masih hidup enggak udah meninggal baik waktu Ahmad ini mati istrinya masih hidup enggak berapa orang jumlah istrinya satu baik kan bisa ada orang dua tiga empat sebab ini bakal mempengaruhi aturan satu orang walaupun sekarang udah wafat umpamanya si istrinya ini kita kita enggak omongin wafat dulu karena belum dibagi masalahnya jadi istri ada baik anak waktu Ahmad ini mati anaknya Ahmad ada enggak ada berapa yang hidup jumlah anaknya Ahmad tiga laki berapa perempuan berapa laki dua perempuan satu laki dua perempuan satu maka ahli waris Ahmad ini istri dapat seperdelapan dua belas setengah persen sisanya buat anak yang tadi laki dua perempuan satu berarti dibagi lima sisanya dibagi lima sisanya ada berapa aja dibagi lima yang laki ngambil dua yang perempuan ngambil satu karena warisan itu ngitung kepala anak nih anaknya laki ini laki apa perempuan yang ngaji ini saya mau tanya punya berapa kepala ini jujur nih punya berapa kepala ini yang jujur punya berapa kepalanya mana-mana atas bawah karena dua kasih dua perempuan punya berapa kepala kasih satu begitu karena yang dihitung kepala ini biar gampang ngaji parut biar jangan gak muet-muet maka seper delapan buat istri tujuh per lapan buat anak tujuh per lapan gambarannya kalau ninggalin hartanya duit umpama lapan miliar umpama istri dapat satu miliar anak dapat tujuh miliar dibagi lima yang laki ngambil dua yang pernah ngambil satu cara baginya begitu cuman masalahnya si istri ini belum dibagi harta warisan wafat lagi betul gak baik kita tanya lagi nih si almarhumah saya ganti namanya si B karena si B ini punya warisan semiliar atau seperdelapan dari lakinya ini perempuan ini kita tanya lagi si B B itu istrinya almarhumah waktu wafat bapaknya dia masih hidup gak waktu dia wafat udah meninggal baik ibunya almarhumah ini si istri ini waktu wafat masih hidup gak ibunya dia meninggal juga baik sebelum dia nikah dengan laki ini udah pernah nikah belum dan punya anak udah punya anak di luar suami ini baik iya udah punya anak baik anaknya dia berapa dari suami pertama sebelum suami ini tiga orang yang tadi lagi yang tiga orang ini bukan yang tadi bukan baik tiga orang ini laki berapa perempuan berapa laki semua baik laki semua maka jatah daripada si istri ini dibagi 11 11 dibagi 11 kalau tadi 8 miliar duit yang semiliar dibagi 11 karena anak lakinya 5 totalnya benar gak perempuan 1 5 dikali 2 kan 10 maka duit dia dibagi 11 begitu caranya baru benar cara kita baginya seluruh asetnya yang namanya si almar rumah ini dibaginya kayak begitu kan kan punya anak lagi yang tadi tuh kan laki dua perempuan satu sementara anaknya meninggal juga gitu ya ini panjang lagi harus dibagi mungkin di lain kesempatan itu nanyanya ini panjang ini saya ngebaginya begitu karena masih harus turun lagi ini namanya dalam ilmu fara'id munas sakah begitu bila mana harta belum dibagi ahli warisnya mati lagi ini yang harus kita bedah lagi terlalu panjang bahasnya tapi segini aja gitu nanti kalau mau dibedah harus dari awal karena panjang saya harus teranginnya terkait dengan fara'id begitu tapi kajian kita malam hari ini segini aja udah ya kita wajah fatihah semoga Allah beri kita ilmu yang manfaat rezeki yang berkah keluarga yang berkah anak keturunan yang berkah usaha yang berkah rezeki yang makin barakah teman-teman barakah lingkungan barakah Allah beri kita semuanya barakah dunia dan barakah akhirat amin al-fatihah yang berkah yang berkah yang berkah